Intro Atas kecupukan bukti permulaan, KPK telah menetapkan 3 orang tersangka, yaitu Pertama, BS selaku pejabat membuat komitmen atau PPK pada pusat krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Yang kedua, ATEI selaku Direktur Utama PT Permana Putra Mandiri Yang ketiga, SW selaku Direktur Utama PT Energi Kita Indonesia KPK selanjutnya melakukan penahanan kepada tersangka BS diurutan cabang KPK gedung ACLC Dan tersangka SW diurutan cabang KPK gedung Merah Putih Penahanan untuk 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 3 hari ini sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!